Intro Baik, di tutorial kedua ini kita akan mencari sintroid untuk bidang yang bentuknya seperti ini. Sama, kita list dulu sudut-sudut yang ada di bidang tersebut. Ini nampak ada 6 sudut, kita list X dan Z. Jadi X, lalu ketik tab, kemudian ketik Y. Oke, jika sudah, langsung copy. Kita buka GeoGebra-nya. Oke. Kita sesuaikan, kita pilih View, kemudian Spreadsheet. Jangan lupa untuk menambahkan tanda petik ya, quote, agar dia tidak masuk sebagai variable aljabar. Nah, kemudian dalam kurung X, Z. Nah, ini nanti akan langsung memunculkan koordinat titik-titik di bidang Cartesius. Nah, sudah muncul poin-poinnya. Kemudian kita buat poligon. Nah, poligonnya ini sesuai dengan bidang homogen ya. Jadi ada persegi panjang, persegi panjang sama segitiga kalau di sini. Oke, seperti ini. Oke, sudah ada tiga bidang. Nah, kemudian berikutnya kita cari sentroid, titik pusat masa tiap bidangnya. Nah, seperti ini. Persilangan diagonal, itu nanti akan menghasilkan sentroid untuk bidang persegi panjang. Sedangkan untuk segitiga kita pilih midpoint ya. Jadi untuk segitiga, masing-masing sisi kita cari titik tengahnya. Kemudian kita hubungkan dengan sudut di hadapannya. Seperti ini. Upaya kan jangan salah ya. Oke. Setiap bidang sudah mempunyai segmen. Kemudian kita cari titik pusatnya dengan intersect. Atau titik potong antara dua diagonal. Cukup dua saja ya, mas mbak ya. Setiap bidang, titik potongnya satu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian biar rapi, kita sembunyikan segmen-segmennya. Biar tidak terlalu rame seperti itu. Ini. Nah, kita sudah dapat sentroid dari tiap-tiap bidang. Nah, ini biar nampak lebih enak dipandang mata. Kita ubah dulu ya bentuk sentroidnya. Warnanya dan point style-nya. Biar nampak kalau itu sentroid bidang. Oke, setelah dapat sentroid masing-masing bidang, berikutnya yang kita lakukan adalah mencari luas dari masing-masing bidang. Nah, seperti itu. Kemudian, langkah terakhir adalah mencari sentroid gabungan dari ketiga bidang ini. Nah, ini kita memakai fasilitas spreadsheet ya, yang ada di GeoGebra Classic. Ini hanya ada di klasik ya, yang versi suite tidak ada lagi. Jadi, bidang getanya kita punya bawah, tengah, dan atas. Kemudian ada XI, ini adalah komponen sentroid elemen X, dan ZI itu elemen Z. A, I itu adalah luas dari masing-masing bidang. Oke. Kita totalkan untuk mencari nilai sentroid gabungan untuk komponen X, dan untuk komponen Z. Lalu kita nanti cari titiknya di bidang Cartesius. Oke. Sebenarnya ini bisa dilihat lagi ya. Jadi, koordinatnya sudah dilihat. Cuma, sebaiknya jangan ditulis manual. Di ketik 5, jangan. Tapi tuliskan sama dengan X dari titik sentroid bidang masing-masing. Jadi, ini X dalam kurung H, seperti itu. Dan untuk Y-nya juga sama ya. Nah, ini diganti aja. Diganti C. Nah, untuk luasan, itu bisa kita lihat di sini ya. Diklik aja ya untuk areanya ini. Nanti kita lihat nama variabelnya atau apa. Diklihatan ya. I-1, I-2 sama T-1. I-1, I-2, T-1. Sama kayak yang tadi. Jangan diketik manual. Langsung aja dituliskan fungsi luasnya. Dia tersimpan di mana. Nah, kemudian ini juga sama. Ini tinggal dikalikan saja ya. XI kali AI. Kemudian, kita totalkan. Baik untuk AI, XI AI, dan YI AI. Oke, untuk XO, yaitu titik tengah gabungan komponen X. Itu totalk XI AI. Sum-nya dibagi dengan sum dari AI. Begitu juga dengan Y. Cari titiknya di bidang kertesius. Nah, kelihatan ya. Jadi, ini adalah posisi tempat sentroid gabungan berada. Ada di 3,97 untuk X dan 4,18 untuk Z. Nah, ini kita ganti aja namanya biar lebih enak. Nah, seperti itu aja. Kemudian, ini bisa kita simpan ya. Kita export dalam bentuk gambar PNG. Oke. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, itu saja. Terima kasih telah menonton.